Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Jumpa lagi di channel saya Channel Indum Susilo Healthy Kali ini saya akan menginfokan kembali Tentang info kesehatan Yaitu Waspada penyakit yang terjadi Saat musim hujan Kali ini di beberapa tempat Memang terjadi hujan Dengan insensitas yang tinggi Itu bisa memicu Suatu penyakit Apa yang perlu diwaspadai Ini juga bisa terjadi Saat ini kan ada beberapa daerah Misalkan di Malang Selatan Sumber Manjing Wetan Itu terjadi bencana kawan-kawan ya Pasti Ada populasi atau masyarakat Yang berkumpul Atau mengungsi ya Jadi apa sih yang perlu kita waspadai Pada saat Terjadi Saat musim hujan Apa wilayah tanah air sudah masuk Ini musim hujan kawan-kawan ya Pada saat ini Selain waspada Kita pada pandemi COVID-19 Yang ini belum berakhir ya kawan-kawan ya Ini masih masa pandemi Belum endemi kawan-kawan ya Kita juga harus siap Untuk menghadapi Penyakit yang muncul Saat musim hujan Jadi musim hujan ini Menjadi suatu Sebenarnya suatu anugerah kawan-kawan ya Bagi sebagian Yang lain Setelah melewati Masa-masa panjang kawan-kawan ya Yaitu Kemungkinan dengan Panas Atau musim kemarau Yang melanda Sehingga bisa menyebabkan Suatu kekeringan Atau kekurangan air Di suatu daerah Itu ya kawan-kawan ya Berapa tempat Mungkin sawah kering Jadi ini merupakan anugerah kawan-kawan ya Yang diberikan oleh Allah SWT Dalam musim hujan Selain ditunggu kehadirannya Baik waspada saat hujan Selain curah hujan yang datang Tidak terduga Ini ya Juga adanya Caman gangguan kesehatan Itu mengingat terdapat penyakit Yang muncul saat Musim penghujan kawan-kawan ya Hal ini Kenapa Saat musim hujan Tubuh ini biasanya Lebih mudah terserang Penyakit kawan-kawan ya Akibat mungkin dari Perubahan suhu Lingkungan Saat musim hujan Jenis mikroba Atau virus Akan lebih mudah Berkembang biak Kawan-kawan ya Dan mudah masuk Kedalam tubuh kita Atau tubuh teman-teman semua Mungkin daya tahan tubuh kita Yang lemah Yang tidak sehat Ini membuat bakteri Atau virus Itu dapat berkembang Yang menyebabkan Suatu penyakit Pada tubuh kita Tubuh harus waspada Kawan-kawan ya Terhadap serangan Suatu penyakit Yang datang Saat musim hujan Kemudian yang pertama ini Yang paling Sangat berbahaya Sebenarnya Yaitu demam berdarah Yang disebabkan oleh Gekitan nyamuk Yang disebut Aides IJPT Penyakit ini Menyebabkan gejala Seperti demam Yang tinggi Kemudian flu Jika tidak ditangani Dengan tepat Demam berdarah ini Beresiko mengancam Nyawa Kawan-kawan ya Terjadi Ada Pemecahan dari Trombosit Atau sel darah merah Yang menyebabkan Sok oleh Dengu Atau yang disebabkan oleh Nyamuk Aides IJPT Ini terjadi pada saat Musim penghujan Kawan-kawan ya Ini Nyamuk Aides IJPT ini Bisa Berkembang biak Dan Tumbuhkan Saat berkembang biakan Nyamuk ini Meningkat Kawan-kawan ya Penyakitnya apa Kawan-kawan ya Agar Tidak terjakit oleh Demam berdarah Pancara 3M Yaitu Menguras Bak mandi Menutup Tempat air Dan Memanfaatkan Barang-barang bekas Serta melakukan Pemberantasan Serang nyamuk Juga Ada juga Yang sekarang Ada penambahan Kelambuisasi Atau memakai Tutup Ini beberapa Penyakit yang Sering Menjakit Atau Mengintai Kita Pada saat Musim hujan Kawan-kawan ya Yang Kedua adalah Influensa Atau Pilek Batok pilek ya Influensa adalah Penyakit Penafasan Kawan-kawan ya Menular Disebabkan oleh Virus Influensa Yang dapat Menyebabkan Penyakit Ringan Sampai Penyakit Yang Berat Ini kalau Tidak dilakukan Pertolongan Segera Atau Pengobatan Segera Kejalanya Rasa Tidak enak Tidak enak Pada Badan Demam Pegal Lemas Lesu Linu Bersin-bersin ya Kadang disertai Dengan batuk Atau Otot-otot Sendih Yang Sakit Virus ini Bisa menyebar Ya kawan-kawan ya Melalui cairan tubuh Ingus atau droplet Mengeluarkan batuk Air liur Dan dapat ditularkan Melalui mulut Hidung Ataupun Tangan Yang menyentuh Kawan-kawan ya Atau Benda yang terkontaminasi Oleh virus Untuk cara Mencegahnya Kawan-kawan Biasanya dengan Kita aktif Berolahraga Kawan-kawan ya Dengan istirahat yang cukup Memperbanyak Konsumsi buah Dan sayur Mencuci tangan Dan Memakai masker Jangan lupa Saat flu Ya Jadi tidak hanya Pada saat Covid saja Pada saat Pandemi ini saja Kalau kita memang flu Sebaiknya kita Memakai Masker Ya Tiga Diare Diare ini adalah Penyebabnya Biasanya mengkonsumsi Makanan yang Terkontaminasi oleh Bakteri Kawan-kawan ya Virus Atau parasit Diare disebabkan oleh Bakteri E. coli Salmonella Sigila Atau dan lain-lain Cara pencegahnya Kawan-kawan ya Yaitu Mencegah Diare Dengan mencuci tangan Memakai sabun Bawa air yang mengalir Buang air besar Pada tempatnya Dan menjaga Kebersihan Dan kesehatan Makanan kita Kawan-kawan ya Untuk menjaga Kesehatan Serta Mencegah infeksi Saat musim Penghujan Sebaiknya Seseorang Menjaga Imunitas Dengan Mengkonsumsi Makanan Bergisi Dan seimbang Serta Menjalani Pola hidup Bersih Dan sehat Atau PHPS Selain itu Tetap patuh Menjalankan Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penularan COVID-19 Apalagi Mungkin Di suatu tempat Terjadi Suatu bencana Ini Di wilayah Malang Selatan Sampai ada Pengusian Ini Perlu Ada Tempat Atau Sanitarian Atau Kebersihan Tempat Pengusian Yang ini Nanti Tetap Diawasi Oleh Binas Kesehatan Kemudian Oleh BBD Setempat Atau Tim Kesehatan Atau Bus Kesmas Atau Rumah Sakit Setempat Kawan-kawan Sehingga Akan Mencegah Dari Penyakit Penyakit Tersebut Yang bisa Juga Terjadi Pada Saat Jadi Komunitas Pada Saat Bencana Mungkin Pengusian Ataupun Tanpa Ada Bencana Saat Terjadi Di Musim Hujan Semoga Info Ini Membawa Manfaat Informasi Kesehatan Untuk Mencegah Penyakit Saat Musim Hujan Semoga Kita Tetap Sehat Kemudian Yang Terdampak Dari Musim Hujan Ini Seperti Banjir Longsor Dapat Tertangani Semua Dan Kesehatan Juga Terjaga Sekian Jangan lupa Like Comment And Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!